Oke, sekarang kita mau masuk ke erupsi obat. Nah, tapi nanti kebelakang ini materinya, dia itu rata-rata terapi yang digunakan adalah kortikosteroid, entah topikal atau sistemic. Supaya nanti biar kita bisa ngalir dengan enak, kita review ulang ya tentang steroid. Oke, jadi steroid itu dibagi jadi dua, topikal dan sistemic. Kalau topikal berarti dia yang langsung diaplikasikan di lesi. Kalau sistemic berarti kita masukkan dia ke peredaran darah. Sistemik itu bisa enteral, ya oral, NGT, atau par enteral, berarti via IV. Oke, kita sekarang bahas yang topikal dulu ya. Kalau steroid topikal, dia itu ada karakter khususnya, dia itu punya potensi. Oke, artinya dia ada yang potensi ringan, ada yang sedang dan kuat. Semakin kuat potensinya, berarti dia semakin poten obatnya ya. Dia dibagi jadi tujuh kelas sebenarnya, 1, 2, 3, sampai 7. Tapi disimplifikasi jadi tiga kelas saja lemah, sedang kuat. Jadi kalau yang lemah itu biasanya digunakan untuk yang kulitnya tipis. Yang kulitnya tipis itu apa ya? Pada anak-anak bayi ya. Misalnya napkin eksema, kemudian di area wajah, daerah lipatan-lipatan. Kalau yang sedang, ya sedang itu berarti ya yang biasa-biasalah di tangan, ya di perut. Pokoknya yang biasa-biasa atau pada orang dewasa itu boleh pakai yang sedang. Kalau yang potensi kuat, ini harus lesi-lesi yang dia itu menebal, mengalami penebalan. Misalnya pada lichen simplex kronik, psoriasis, dermatitis, numularis. Itu kan dia lesinya ada lichenifikasi tebal. Karena kalau potensi kuat ini memang dia bertahan di kulit, itu semakin, dia itu nempel di kulit itu lama. Sehingga dia efeknya pun akan lebih kuat. Kemudian alopecia areata, ini nanti dia juga butuhnya adalah yang corticosteroid potensi kuat. Kamu kalau googling, banyak banget ya. Bahkan itu kadang ada dua tabel yang bilang hidrokortison itu dia ada di kelas 7. Nah, ada yang di kelas 6. Bahkan ada hidrokortison yang di kelas 5. Nah, kadang ada triam sinolon asetonit yang di kelas 6 atau 7. Kadang itu kebolak-balik agak pusing ya. Tapi kalau dulu, ini cara aku mengakali, aku pakai ini. Ini adalah corticosep yang tersedia di vaskus primer ya. Jadi yang kayak sophisticated-sophisticated gitu. Kayak misalnya di sonit, ya itu jarang ada. Jadi arlodisoximetason itu jarang ada di vaskus primer. Jadi kalau yang ada di vaskus primer, kamu tinggal ingat-ingat ini aja. Kalau hidrokortison, itu pasti potensi ringan. Mau dia persentasenya berapapun, dia krim atau losin, dia itu selalu ringan. Sama dengan di sonit. Sekarang, kalau mau metasone furawat, itu ada dua kemungkinan. Dia krim atau ointment. Kalau krim, berarti kan dia lebih ringan, lebih encer dibandingkan ointment. Berarti krim otomatis lebih sedang. Sedangkan oint, dia potensi yang kuat. Kok lebih sedang sih? Dia potensi sedang. Kemudian kalau beta-metason, beta-metason itu kamu lihat dia yang ngekor apa. Kalau yang ngekor valerat, dia sedang. Kalau dipropionat, dia kuat. Lihat ekornya. Kalau triam sinovan asetonit, ini dia sama kayak memetason. Kalau krim, dia sedang. Ointment, dia kuat. Kemudian ada klobetasol. Kalau klobetasol, ini dia mau. Apapun kasusnya, dia selalu kuat. Kemudian steroid sistemi. Yang banyak di vascus primer, itu ada tiga. Predmison, methylpredmison, sama dexamethason. Jadi ada yang sediaan oral, tablet. Ada yang sediaan injeksi, atau ampul. Yang punya sediaan injeksi itu cuma methylpredmison dan dexamethason. Jadi kalau dua ini, dia punya oral dan injeksi. Sedangkan predmison, dia cuma punya yang oral. Nah, masalahnya di Perdoski. Perdoski itu adalah perdoman, tata laksana penyakit kulit yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Kulit Indonesia. Ya, pasti perdoman Perdoski. Nah, di PPK Perdoski itu, dia itu kalau mencantumkan dosis steroid sistemi, itu enggak, kalau methylpredmison dosisnya berapa, kalau dexamethason berapa, enggak. Tapi dia itu menggunakan predmison sebagai patokan. Jadi contohnya ini kayak gini. Ini kita ambil dari PPK Perdoski ya. Kalau SSJ, itu dia diberikan dexamethason IV dengan dosis setara predmison sekian. Oke, jadi caranya kita harus mengkonversikan dosis predmison. Ini setara dengan berapa dexamethason. Nah, caranya itu kita menggunakan yang namanya faktor konversi. Jadi kalau predmison itu faktor konversinya 5, methyl itu 4, dexamethason itu 0,5. Oke, lihat ini sama ya dengan sediaan oral yang paling kecil. Sekarang caranya gimana untuk mengkonversi ini ya, menggunakan rumus ini. Jadi dosis tujuan sama dengan faktor konversi tujuan bagi asal dikali dosis asal. Maksudnya tujuan, itu berarti kamu mau ngubah ke apa? Kamu mau ngubah ke dexam, berarti tujuannya dexam. Asalnya dari mana ya? Kan dari predmison asalnya. Berarti dosis asalnya adalah predmison. Contohnya, ya tadi. Jadi faktor konversi predmison itu tadi 5 ya. Faktor konversi methylprednisolon, tadi kan, eh kok methyl, dexamethason tadi. Dixamethason, tadi kan 0,5. Kalau kita mau mengobati pasien SSJ, di mana dosisnya itu 1 sampai 4 miligram per kilogram berat badan predmison, kita hitung dulu nih, misalnya berat badan pasiennya adalah 20 kilogram. Oke, sehingga dosisnya, dosis predmisonnya atau asalnya adalah 1 sampai 4 dikalikan 20 kilogram. Sama dengan 20 sampai 80 miligram predmison. Nah, kalau kita mau kasih dexa, kita tinggal pakai rumus tadi ya. Dosis tujuan, berarti dosis dexa sama dengan faktor konversi tujuan ya, 0,5 dibagi faktor konversi asal, 5 dikali 20 sampai 80 miligram ya. 0,5 bagi 5, 0,1 kali 20 sampai 80. Berarti, reksanya adalah 2 sampai 8 miligram. Itu ya caranya ya. Sekarang kita masuk ke erupsi obat ya. Erupsi obat itu artinya adalah reaksi kulit atau kulit dan mukosa akibat pemberian obat sistemik. Jadi obatnya harus sistemik, nggak boleh topikal ya. Apapun, terserah mau antibiotik, mau antivirus, mau NSAID, mau paracetamol sekalipun, ya bisa menyebabkan erupsi obat. Karena dia erupsi obat, jadi kamu harus cari dulu nih satu di soal ya. Kata kuncinya, kunci. Satu ada riwayat obat. Jadi dia harus ada nih, keterangan dia habis mengkonsumsi obat apa. Yang kedua, nah baru nih. Kita lihat, UKK-nya seperti apa ya. Karena dia itu biasanya dibedakan dari UKK-nya. Kita lihat dulu ke sini. Yang pertama adalah fixed drug eruption. Fixed drug eruption, ini sesuai namanya. Dia fix ya. Apa yang fix? Jadi gini, kata kuncinya kalau fixed drug eruption, satu, pasti dia ada riwayat obat. Dua, UKK-nya yang membedakannya tidak khas. UKK-nya justru terserah kalau fixed drug eruption ini ya. Bebas apapun. Bisa diperpigmentasi, bisa eritema, bisa full eritema, semua. Cuma yang jadi, ciri khas adalah tempatnya selalu sama. Kalau dia pernah muncul di pipi sini, ketika muncul lagi, di pipi lagi. Kalau di glans penis ya, ketika muncul di glans penis lagi. Jadi, biasanya di soal itu bilangnya seperti ini. Pasien saat ini mengalukan muncul lesi berupa apa lah ya. Makula eritema di tangan sebelah kanan. Dia, pasca mengkonsumsi asiklovir misalnya. Dua tahun yang lalu, pasien pernah sakit herpes. Dia minum asiklovir juga. Dia muncul lesi yang sama, persis di tangan. Itu namanya adalah, berarti fixed drug eruption. FGE. Lokasinya biasanya itu di daerah dekat pengkosa. Mulut, pipir, daerah genital. Cuma kalau untuk FGE, dia itu lokasi tidak menjadi ciri khas di soal. Jadi, kamu cuakin ajalah kalau soal lokasi. Yang penting, sorry, masih tentang predileksi ya. Yang penting kalau dia selalu sama, tempatnya itu pasti FDE. Terapinya, dia bisa dikasih topikal. Topikal itu apabila lesinya unggah, lokal. Kalau lesinya itu kering, kemarin sudah disampaikan belum ya? Lesi kering, lesi besar, perbedaan terapinya sudah tahu belum? Maksudnya kalau belum kan aku ulang. Kalau sudah, nggak usah aku ulang. Hai, udah belum? Oh, belum. Oke, belum ya. Jadi, ini gampang sih. Jadi, gini. Semua penyakit kulit ya, itu seperti ini teorinya. Lesi kulit itu dibagi jadi dua, basah dan kering. Basah itu, dia identik dengan lesi yang akut. Lesi yang basah itu seperti apa? Dia itu berkrusta. Terus dia supuratif. Produktif ya, artinya dia mengeluarkan entah pus, entah sairan seros, entah darah. Kemudian kotor. Itu lesi yang dikatakan basah. Sedangkan lesi yang kering, yaitu dia lesinya bersih. Kemudian tidak berkrusta. Tidak produktif lah intinya. Contoh lesi yang basah itu apa? Contohnya. Contohnya. Contoh. Itu ada. Krusta. Terus ada gula, pecah. Atau sehingga nanahnya keluar semua. Nanah keluar. Itu yang kotor. Atau dia banyak ini. Banyak kayak korpus alienumnya. Banyak kerikilnya. Atau banyak pasirnya. Sedangkan kalau bersih ini ya biasa ya. Vesikel. Gula. Gula hipopian yang tidak pecah. Pokoknya dia itu masih bersih lah. Papu, lepak. Itu bersih. Oke. Kalau dia itu lesi yang basah, terapinya itu pertama kamu kompres dulu. Kenapa dikompres loh? Bukannya kalau basah, dikompres jadi makin basah. Enggak. Jadi prinsip terapi kulit itu lesi basah dikasih vehicle yang basah. Sedangkan yang kering, berilah vehicle yang kering. Oke. Jadi, kalau untuk lesi basah, silakan dikompres. Boleh pakai antiseptik. Misalnya rifanol, pofidol iodine, kalium permanganat. Atau pakai larutan fisiologis. NAC, L, R, L. Itu boleh. Kemudian setelah dikompres, barulah kamu kasih terapinya apa. Misalnya butuh corticosterone, silakan kasih cortico. Atau misalnya kasih antibiotik topikal. Kasih antibiotik topikal. Kalau kering, kamu enggak perlu kompres. Langsung kamu kasih terapi enggak apa-apa. Jadi nanti di soal itu ada kayak gini. Biasanya di Pioderma, misalnya di Impetigo. Krustosan. Kan banyak kerustanya. Kadang itu menjebak soalnya. Soalnya itu ada kompres. Kalium permanganat ada mupirosin 2%. Itu kamu pilihnya kalau berkerusta. Kamu teliti dulu kakaknya apa. Banyak kerustanya atau enggak. Kalau dia berkerusta, kompres dulu. Tapi kalau dia bersih, bentuknya itu gula. Kamu boleh kasih terapi. Mupirosin itu. Sama kayak FDA. Jadi kalau lesinya, dia itu basah. Kompres dulu. Pakai salisilat. Asam salisilat 1%. Baru nanti kalau setelah dikompres. Sudah hilang. Krusta-krustanya atau pusnya. Atau tidak produktif lagi. Kamu baru kasih corticosteroid topikal. Potensi ringan sampai sedang. Bisa dikot iso. Mometason for watrim. Kering ini maksudnya hanya boleh dikasih kalau lesinya kering. Yaitu adalah anti-muritus. Bedak-bedakan. Mentol, kamper. Tadi lesi yang besar tidak boleh dikasih. Terutama bedak. Powder. Coba kalian bayangin, ada lesi yang produktif, berdarah, terus dikasih. Jadi kayak jelek banget kan. Itu enggak bisa ya. Jadi harus pakai prinsip yang tadi. Kalau luas, bisa dikasih terapi sistemik ya. Pakai prednisol 3x10 mg untuk steroidnya. Dan bisa untuk simptomatiknya diberikan anti-hissamine sebagai anti-pruritus. Sekarang eritema multiform. Dia ini adalah hipersensitifitas tipe 3. Untuk eritema multiform ini. Sesuai namanya, eritema multiform itu, multi banyak form itu bentuk. Dia itu sebenarnya muncul bentuknya itu banyak. Tapi merah-merah semua. Cuman yang jadi ciri khas adalah, dia itu, UKK-nya ada lesi target. Sebenarnya di kehidupan nyata, itu enggak semua bentuknya lesi target kayak gini. Jadi merah-merah enggak jelas. Tiba-tiba ada papul-papul kayak gini. Nah ini persis kayak gini. Persis yang gambar ini. Jadi ini papul-papul enggak jelas merah-merah enggak. Tiba-tiba ada satu lesi target kayak gini. Itu namanya adalah eritema multiform. Cuman ingat, dia itu erupsi obat. Jadi selain ada lesi target, harus ada riwayat obat. Dia itu ada tipe makula eritema. Di mana dia itu lesinya cuma ada makula-makula saja. Ada yang sampai ada vesikelnya. Yaitu tipe vesikobulosa. Dia dibagi juga berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi minor dan mayor. Kalau minor, dia tidak ada keterlibatan mukosa. Atau hanya ringan. Kalau mayor, dia itu ada keterlibatan mukosa. terapinya untuk eritema multiform, dia itu biasanya luas. Sehingga langsung pakainya kortikosteroid oral. Dan simptomatik kalau ada getelnya. Sekarang ini SSJ10. SSJ10 aku mau kasih log di sini. Karena SSJ10 itu primaduna. Itu hampir semua try out, semua soal itu pasti ada soal tentang SSJ10. Jadi SSJ10 itu wajib banget paham. Apalagi dia 3B. Dia itu ada kegawa daruratannya. Jadi dokter umum itu wajib bisa mengenalami yang sepatnya life-saving. SSJ10 itu sebenarnya dia itu adalah suatu penyakit vesikobulosa. Artinya vesikobulosa. Lesi-lesinya ini akan berupa vesikal dan bula-bula. Biasanya ini dia dideskripsikan dengan lepuh-lepuh. Mirip kayak luka bakar. Itu SSJ10. SSJ10 ini dia itu karena dia adalah jelas suatu erupsi obat. Berarti satu harus ada riwayat obat. Dua, dia itu yang jadi khas itu adalah triasnya. Triasnya. Triasnya itu kulit, mukosa oral, dan mata. Maksudnya, kalau ada kasus SSJ10, kamu harus cari ada kelainan kulit, kelainan di mukosa oral, dan juga di mata. Kalau di kulit, itu biasanya munculnya vesikel bula. Kalau di mukosa oral, vesikel bula, dia kan udah pecah. Biasanya dia udah jadi erosi, lalu menjadi krusta. Kalau di mata, biasanya mata itu merah-merah. Atau conjunctivitis. By the way, SSJ10 dia tahu ya singkatan dari SSJ itu Steven Janssen Sindrom. 10 itu Toxic Epidermal Necrolysis. Yang membedakan, itu persentase kulit yang terlibat. Kalau SSJ itu dia lebih sedikit. Kurang dari 10%. Kalau 10, itu lebih dari 30%. Kebalik ya, 10 itu kan 10, tapi malah 10 itu punyanya SSJ. 10 itu hurufnya ada 3, kan 30. Cara yang lebih kan begitu ya. Jadi, SSJ kurang dari 10, 10 lebih dari 30, diantaranya adalah SSJ10 Overlap. 10 ini nama lainnya adalah Liel Sindrom. Di sini ada Nikoski Sain Positif. Nikoski itu adalah ketika, ini kan bula ya, penyakit vesikobulosa. Jadi ada bula. Nikoski Sain itu dia ada pemeriksaan untuk mengetahui apakah bulanya sifatnya bula kendur atau bula tegang. Pada SSJ10, ini dia adalah bula kendur. Bula kendur. Kalau bulanya kendur ya, otomatis apa? Nikoski itu cara periksanya adalah disentuh di pinggirnya sini. Nah, disentuh pakai jari, kalau pecah, kan otomatis caranya keluar. Itu namanya Nikoski Sain Positif. Kalau bulanya tegang, ketika dipencet di sini, di sini, dia tidak akan pecah. Itu Nikoski Sain Negatif. Yang menjadikan bulanya kendur sama tegang apa, Kak? Nanti ada di bagian pemfikus. Nanti sekalian saja. Kemudian komplikasinya, biasa, kayak luka bakar lah. Itu kan berarti ada kerusakan barier kulit. Padahal kulit itu melindungi tubuh dari infeksi, dari evaporasi cairan. Berarti komplikasinya ya tadi kekurangnya cairan, jadi deliberasi, shock, infeksi, jadi bronchomonia, sepsis. Terapi utamanya adalah corticosteroid sistemic. Ini dosisnya tadi ya, kita sudah sempat bahas. Beda-beda ya, tapi ya, kalau SSJ itu 1-4, SSJ itu 3-4, kalau TEN itu 4-6. Nah, terapi topikal ini sifatnya sekali lagi ajufat ya, hanya untuk support, untuk mencegah infeksi, mempercepat re-epitalisasi. Nah, biasanya itu yang dipakai itu adalah silver sulfadiazin. Ini adalah salep yang sama, dipakai pada kasus luka bakar. Karena dia ada antibiotiknya, mempercepat re-epitalisasi juga ya. Nah, atau petroleum dan paraffin ya, satu banding satu. Ini fungsinya untuk mencegah evaporasi cairan ya, pelembab. Dipyotik ya, kasus silver. Oke, nah, Kak, untuk membedakan SSJ 10 di soal, gimana? Emang di soal itu akan nyebut BSA-nya? Terima kasih.